Welcome to Advocate 101 Advocate 101 ini adalah podcast seputar keprofesian advokat Nah, di podcast ini bakal ada dua bagian nanti Di part 1 dan part 2 And welcome to part 1 Di part 1 ini kita bakal ngebahas Gimana sih biar kita bisa jadi advokat Bareng gue, Nicole And kita bakal ditemenin bareng dua narasumber advokat Tentang how to be an advocate Langsung aja mungkin kita panggil Sofie dan Gisela dari FHUI Halo, kenalin aku Sofie Salam kenal semua Halo, kenalin aku Gisela Salam kenal ya Hai Gisela, Sofie Salam kenal, thank you banget Udah mau nemenin aku Dan mau ikut ngobrol-ngobrol nih di podcast Perdana Kita I'm so excited to talk to you guys Seperti yang udah kita tahu Kalian kan udah bertahun-tahun nih ngejalanin lifestyle sebagai lawyer Mungkin pertama-tama aku mau nanya dulu sama Sofie Sofar gimana sih Sof perjalanan kamu buat establish a career as a lawyer Perjalanan karir aku mungkin ini sama kayak mahasiswa-mahasiswa hukum lainnya Aku mulai dari internship pas aku masih di fakultas hukum Di law firm dan di perusahaan Dari situ aku Dari situ aku Sampai sama Dan aku juga dalam diri Aku sendiri berpengar Biar aku bisa keep up with everything that happens in your life Karena pasti aku bagapun Aku masih banyak Karena kan juga Dari situ Karena aku bisa dikosa Kalau ada Sokol yang berbaik Oke Jadi mungkin dibiasain Tapi Di Bawang 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 di Oke Next aku mau denger I'd like to hear from Stella Berencang kamu tuh di link Bawang di 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 Bawang Ya jadi aku bisa bagi banyak Jadi bener-bener Perspektif Dari Of those Langgal yangain Terus M IF Itu penting ya Untuk kita Bisa Engage And Activity Other than going to class ya misalkan ikut sebagai contoh misalkan lomba kontak drafting dan gue pengen bisa juga itu penting kalau misalkan yang semua penting karena menurut gue pribadi kalau misalkan dari kelas doang karena di kelas diajarin teori-teorinya jadi kita tuh kurang dapet gimana sih prakteknya di kehidupannya itu gimana sih di dunia kerja jadi menurut aku membantu banget sih kalau misalkan sebagai mahasiswa itu harus aktif dan ikut berbagai experience di kampus maksimum mungkin justru menurut aku ya pengalaman-pengalaman kayak gitu itu yang bener-bener guna banget in real life terus sebenarnya aku itu juga abis dari abis lulus dari FAUI aku juga langsung mempersiapkan diri aku buat PKPA dan UPA kayak gitu sih oke thank you banget jadi basically mirip step-stepnya dari magang ikut-ikut lomba pas kuliahan juga terakhir mungkin setelah kamu lulus kamu ikut untuk persiapan PKPA mungkin Sophie juga seperti itu ya aku sebenarnya penasaran banget mungkin nanti teman-teman bisa jawab PKPA tuh prosesnya seperti apa ya PKPA itu sendiri biasanya pendidikan khusus buat mereka yang mau jadi advokat karena buat jadi advokat itu sendiri perlu lisensi atau sertifikasi dan bisa didapetin melewati UPA atau ujian prosesi advokat kayak yang tadi sempat dimensin sama saya pelaksanaannya sendiri sih gak begitu lama kayak kurang lebih sekitar 7 hari atau enggak tergantung instansi atau tempat yang nyilenggarain PKPA sama UPA itu sendiri nah PKPA ini tuh sebenarnya bisa diakses buat siapa aja cuman buat sertifikat dan lisensinya itu cuman buat mereka yang lulusan sarjana hukum karena buat people in general itu cuman sekedar ilmu pengetahuan aja sedangkan buat sarjana-sarjana hukum itu bisa buat lisensi sertifikasi sebagai advokat kurang lebih kayak gitu oke jadi tujuannya itu basically untuk kasih lisensi atau sertifikasi tersendiri ya lebih lanjut nah oke kalau ketentuan dan biaya lainnya gitu guys yang perlu dipersiapkan kira-kira apa ya dalam tahapan PKPA kalau dari pengalaman kalian kalau aku sih misalkan 10 tahun aku ya terakhir di 2021 itu PKPA bisa online karena kan COVID juga ya dan itu tuh biayanya sekitar 5 juta per orang dan sebenarnya sebelum ujian advokat tadi yang tanya ya apa sih yang harus siapin menurut aku tuh penting banget untuk pelajarin hukum acara sama kode etik karena itu yang bakal ditanyain di ujian advokat terus kalau misalkan Amin lulus ujian advokatnya nanti calon advokat juga bakal ngikutin kayak verifikasi pelantikan dan ada sumpah advokat juga gitu nanti buat yang udah memenuhi syarat dan hal-hal itu tuh teknisnya emang diatur di undang-undang advokat ya aku sempet dengar Shala dan Sophie mention ujian profesi advokat pengalaman pribadi kalian gimana nih dalam persiapan ujian profesi advokat ini mungkin ada yang mau di-share kalau pengalaman dari aku itu kalau bisa dideskripsiin dengan satu itu karena other than kita mikirin ujiannya itu sendiri kayak kita pasti ada aja mikirin saingan kita terus ntar ke depannya gimana dan hal-hal yang terjadi di kehidupan masing-masing jadi buat aku sendiri itu buat juggling between everything itu lumayan susah karena banyak penuh perjuangan beban pikirannya pun lumayan banyak oke mungkin Sela mau juga tambahin iya sebenarnya tuh aku pas nyiapin ujian advokat juga sama sih kayak Shopee rasanya tuh bener-bener kayak kalau ini udah gelur terus tiba-tiba aku harus belajar lagi jadi anak kuliah lagi terus bener-bener harus belajar tiap hari karena tuh emang aku udah denger rumor-rumor juga kalau misalkan emang ujian advokat itu dimilai sebagai salah satu tahap yang paling susah buat lewat kalau mau di advokat ujiannya cuma ya puji Tuhan emang usaha tuh gak bakal punya hati-hasil jadi amin lulus gitu ya terus sebenarnya kalau misalkan aku bisa kasih tips ke orang-orang yang mau jadi advokat mungkin sebelum ujian itu pastinya sering-sering ngeliatin soal itu ngeliatin soal banyak kok terus menurut aku bisa juga tuh beli bukunya di media atau buku lainnya terus menurut aku sehari sebelum ujian itu cukupin istirahatnya jadi biar pas ngeliatin ujian itu bisa fokus sama bisa fresh gitu jadi ngeliatin soal-soal oke jadi banyak latihan soal terus mungkin less tension ya untuk dalam pemikiran persaingan gitu-gitu mungkin supaya kita lebih maksimal dalam performance kita di ujian UPA itu tersebut Sophie atau Gisela mau share lagi nih tahap selanjutnya dalam perjalanan kalian memulai karir sebagai advokat oke selanjutnya tuh kalau misalkan udah lulus itu ujian ada tahapan wajib magang oh jadi tahapan magang ini jadi tahapan selanjutnya ya jadi dia gak cuman opsional untuk dilakukan pada saat kita mahasiswa hukum kira-kira mungkin ada persyaratannya kah untuk kantor magang atau persiapan yang harus dilakuin oleh calon intern kalau kesyaratan khususnya setengah takut gak ada cuman wajib magang ini harus dilakuin selama 2 tahun di kantor kantor kayak kantor advokat lembaga bantuan hukum atau LBH sama pos bantuan hukum atau pos dokum nah nantinya itu magang ini jadi salah satu syarat buat para calon advokat biar bisa ikut pelantikan advokat oke menarik banget moving on mungkin bisa ketahapan yang tadi sempat di mention juga di awal menurut aku ini jadi salah satu tahap yang paling penting mungkin ya karena inilah yang menentukan sahnya atau enggaknya kita dikatakan sebagai advokat kira-kira menurut teman-teman gimana sih tahapan pengangkatan advokat yang dilakukan oke jadi selanjutnya itu bisa dilakuin diangkat dengan mengucapkan sumpah advokat ya karena advokat itu yang baru diangkat oleh organisasi advokat baru bisa jalanin prosesinya sebagai advokat itu kalau udah disumpah terus setiap advokat yang udah disumpah juga wajib banget untuk join anggota sebagai anggota organisasi advokat tersebut oh gitu jadi setelah sumpah advokat itulah baru nama kita tercantum di keanggotaan organisasi advokat iya bener banget apa yang tadi saya bilang oke jadi mungkin tadi tuken klut adalah ya tahapan-tahapannya kita mulai dari PKPA kita ikutin UPA juga terus tahapan wajib magang dan terakhir pengucapan sumpah advokat itu sendiri nah menurut aksi ini menarik banget ya ini open a new perspective tentang how to be an advocate itu sendiri semoga aja nih yang udah di sharing tadi pengalaman Sophie dan Gisela bisa jadi sesuatu yang bermanfaat buat aspiring lawyer di luar sana yang punya mimpi untuk merintis karir di bidang advokat seperti Sophie dan Gisela sekali lagi aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat Sophie dan Gisela yang udah mau nemenin kita kali ini dan sharing insightnya tentang how to be an advocate mungkin boleh dari Sophie dan Gisela kasih kata-kata penyemangat buat aspiring lawyer di luar sana yang mungkin sekarang lagi struggle banget ini belajar PKPA gitu kalau dari aku itu good luck buat kita semua dan semoga apa yang kita mau bisa terunjuk dan sebenernya pusing pasti dan itu pasti berat cuman kalau bisa sedikit dibawa santai karena jangan sampai kita gak korsi diri kita sendiri pas udah di hari H dan malah bikin jadi jatuh atau gimana kalau dari aku segitu aja and thank you for having us today mungkin aku juga mau nge-nge-nge ya paling dari aku juga good luck buat semuanya yang lagi nyiapin buat ujian advokat terus bener juga kata Sophie jangan menurut aku sih fokus di mesin-mesin aja gak usah meletirkan gak usah ngebadun di semua orang lain bener-bener fokus sama effort kita sendiri aja nanti mau aku pasti membawakan hasil kalau misalkan kita fokus sama di class sendiri paling dari aku itu thank you for having us oke juga ya Nicole thank you banget guys oke that is all from advocate 101 part 1 see you in the next episode bye Sampai jumpa.